Jadi kan kemarin udah dapet kabar bahwa Alhamdulillah Papa cukup membaik progresnya Dosis obat mulai diturunin Namun mungkin Allah bertakdir lain Jadi tadi Jadinya kalau aku Setelah pulang kampus itu Itu jam Sampe rumah jam 3 Pokoknya jam setengah 5 Digabarnya sama kakak aku Jadi dikabarinnya katanya Gue tolong kesini bahwa Papa Itu Apa kabarnya ngedawn lagi Aku langsung buru-buru kesana Ternyata Disana udah dikasih Untuk penelamatan udah dikasih obat Dosis yang dikembalikan dosis yang paling tinggi lagi Dan itu tidak bisa ditinggikan lagi Jadi Akhirnya kita Lihat beberapa menit Untuk melihat tensinya Atau apa itu mungkin dokter yang lebih mengerti Lalu Ternyata ada penurunan Akhirnya 20 menit terakhir Keluarga dan dokter Bersepakat Memutuskan untuk melakukan pompa manual Pada jantungnya Namun udah 20 menit Sayangnya apa-apa Nggak bisa Berapa hari sih Dirawat? Mulai 16 Maret berarti Berapa hari itu? Tiga Tapi sakit jantungnya sendiri Udah dari kapan sih? Sakit jantungnya sendiri Sebenarnya udah dari 2015 Itu udah mulai dipasang harga Memang ada riwayat Jantung Kita semua Kita semua keluarga menyaksikan Di dalam ruangan tersebut Itu perasaan kita campur aduk Tadinya kita harusnya Happy Akan melakukan Tahun ini kan Lebaran Mau pergi-pergi Udah bikin rencana Namun Allah Berkakdir lain Di sana Tadi kondisinya juga Sedih semua sih Tadi kakak juga Minta maaf Kesalahan Karena kakak sebagai anak pertama Minta maaf Dan juga harus tanggung jawab Menggantikan papa Amarum Kata-kata papa Respon terakhir papa apa ya Mungkin tidak dikatakan keaku Tapi mungkin Pengen anak-anaknya sukses Anak-anaknya bisa meneruskan Seperti papa Jadi jatuh-jatuh Seperti papa Rencana di bulan Ramadan tadinya mau seperti apa sih? Rencana bulan Ramadan pastinya kita mau Pastinya tiap lebaran kita ada tradisi untuk pulang kampung ya Tadi kita namanya Kita ngindap di sini Kita ngindap di sini Namun Sayangnya Allah berkaitan Sosok almarhum Firaset-firaset mah Kita harusnya berpikir positif ya Tapi sayangnya Sosok almarhum di mata kamu sebagai ayah Seperti apa dalam mendidik anakmu? Papa masih sangat bekerja keras Gak kenal lelah gitu Terus kayak Selalu menompersatukan anak-anak sih Kaka, aku, namanya Ada kebiasaan bulan Ramadan mungkin ya Itu sih Kebiasaan lebaran Ramadan memang mudik yang selalu Yang kita nanti-nantikan sih Tapi mungkin tahun ini sayangnya Lebarannya berbeda Kita gak bisa ke sana bareng-bareng Mungkin nanti papa tempat ini dari atas Sempat-sempatnya dia Sempat mengeluhkan sakitnya sih? Oh, itu tanggal 16 Maret tuh mengeluhkan sakit Jadi lalu neologinya Dia melepon Karena kita itu kejadian setelah sahur Setelah sahur Papa tuh melepon ke semua anggota keluarga Karena papa di saat itu kamarnya dipisah Untuk lebih tenang lah gitu Akhirnya Lepon semua Akhirnya yang ngangkat tuh Mama Mama bilang Mama ngangkat Terus respon Respon papa gini Tolong dong gak kuat Pengen segera diobati Akhirnya Setelah itu Bergegas kita semua ke rumah sakit Untuk melakukan Dilakukan pengobatan Untuk besok penguburannya Aku belum dapat konfirmasi Tapi sejauh ini Kemungkinan lokasi yang ditanak Di TPU tanaku siapnya Aku jamnya belum tahu Mungkin nanti ada informasinya yang lain Aku belum tahu Karena bukan aku yang ngurusin Setahu aku cuma lokasinya saja Maka satu lagi doa Doanya ya Allah Semoga papa diterima di sisinya Semoga Mena ikut baikkan papa Selalu dinyat oleh teman-teman Semoga Apa? Riwayat papa Selalu dikenang Terima kasih Masa momen-momen apa sih yang Masih dikenang Momen-momen Kita tuh selalu Apa ya Aku nganggap apa Pastinya nganggap apa Sebagai orang tua Tapi aku nganggap apa Sebagai teman Jadi apapun semua Soal percintaan Soal Apa? Apa? Sekolah Itu aku ceritaan Semua ke bapak Bapak sama keluarga Sering bercanda gak sih? Oh, sering banget Bahkan Sekat rahs sakit pun Terawat di rumah sakit sebelumnya Itu tetap Selalu bercanda Agar terjaga Mood kita tetap happy Gak ngeliat bapak Aduh bapak kenapa begini ya Tapi bapak juga dibalaskan Bercanda Untuk aktivitas sub-mulai Seperti apa sih Sekarang Masih Basi Terakhir Aku kurang tahu Mungkin Teman-teman softball Yang pasal Ada Pesan Atau Amanat itu Gak dari kata sebelumnya Ini sih Mungkin Apa ya Harus jadi anak yang sukses Pastinya Harus jaga nama Baik keluarga Pastinya itu Itu aja sih Yang aku inget Belum Mas bapak seluruhnya Belakangan ini Disering keluar masuk Kepala sakit Iya Sejak 2015 Penyakit jantung ini Bapak meninggalnya usia berapa? Usia 55 tahun 9 bulan Kira Kira Crab